Rencananya sih harusnya gak gini ya, selamat datang di WatchMojo, hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 selebriti yang dipermalukan di acara. Di daftar ini kita melihat selebriti yang dipermalukan atau melakukan hal-hal yang memalukan di acara penghargaan. Kami akan masukkan semua acara penghargaan tapi gak Oscar, karena Oscar layak punya daftarnya sendiri. Nomor 10, Nicki Minaj, 31st MTV Video Music Award. Kami hampir aja lihat Janet Jackson versi 2 di sini. Selama VMA, Nicki Minaj membawakan lagu Bang Bang bersama Ariana dan JCJ saat baju yang dia pakai ternyata terkena insiden. Dia terlihat mondar-mandir sambil memegang gaun hitamnya di dada dan di perutnya. Dia kemudian mengatakan pada Ellen kalau dia benar-benar telanjang di balik gaun itu. Dan dia baru saja mengganti pakaian anak kondanya. Dan saat dia menyadari kalau bajunya mau copot, dia benar-benar malu. Jelas dia merasa malu dan mungkin sangat gugup. Tapi dia melakukannya seperti seorang profesional. Dan di tahun berikutnya, dia terkenal menyindir Miley Cyrus di atas panggung. Memperkuat sejarahnya di VMA. Nomor 9, Jacqueline Bissette, Golden Globe ke-71 Pidato Golden Globe Jacqueline Bissette harusnya masuk ke dalam pidato teraneh. Bissette memenangkan penghargaan aktris pendukung terbaik di Golden Globe ke-71 di tahun 2014. Dan penerimaannya sudah ditakdirkan sejak awal. Pertama, dia ditempatkan sekitar lima blok dari panggung. Berjalan dengan kaki yang panjang, tapi canggung untuk menerima penghargaannya. Bissette sangat kewalahan dan emosional sampai dia nggak bisa merangkai kalimat. Pidatonya berbelit-belit, ada kehaningan yang lama. Dia lalu menyinggung soal minta maaf dan masih bicara saat musiknya sudah nyala. Lalu dia mengakui kalau dia benar-benar gugup dan dia nggak bisa ingat apa yang dia ucapkan. Nomor 8, Lily Allen, GQ Awards Saat jadi co-host di GQ Awards, Lily Allen dan Elton John agak canggung. Setelah Lily bilang kalau dia akan sampai pada titik yang istimewa di malam itu, Elton bertanya apakah dia mau minum lagi. Itu membuat Lily berkata kasar. Setelah sindir-menyindir, Lily menyuruh Elton untuk pergi, sehingga membuat penonton tertawa canggung. Lily lalu membela diri di MySpace. Dia bilang kalau mereka hanya bercanda dan mengutip, aku berusia 23 tahun, itu adalah acara penghargaan. Aku minum sampannya yang gratis. Bercanda atau nggak, itu membuat penampilannya jadi canggung sih. Nomor 7, Katy Perry, Premios MTV Latino America Mungkin main di kue nggak semenyenangkan kelihatannya ya. Setelah tampil di MTV Latin America, Katy Perry keluar dari panggung saat dia terpleset kue prop. Dan ini bukan kepleset yang normal. Ini kayak langsung dari kartun. Lengkap dengan tangannya yang melayang-layang berupaya untuk tetap tegak. Tapi dia tetap jatuh berulang kali. Kayaknya sih bisa dibayangin ya suara konyolnya. Dia menerimanya dengan tenang sambil tertawa dan melambai ke penonton. Tapi dia tetap jatuh. Akhirnya dia menerima takdirnya dan merangkak dari panggung. Sementara musik pun masih berputar. Nomor 6, Kristen Stewart, 18 MTV Movie Award. Kristen adalah salah satu selebriti yang paling awkward di Hollywood. Dan dia tahu itu sih. Saat menerima penghargaan untuk penampilan wanita terbaik, Kristen meraba-raba patung pialanya dan menjatuhkannya ke lantai. Dia menutup mulutnya karena malu. Dan Robert Pattinson pun terlihat tertawa. Dia melanjutkan untuk berterima kasih pada penonton karena telah memakluminya dan mengakui kalau dia memang awkward seperti yang mereka kira. Ya, seenggaknya kita bisa ketawa sih. Nomor 5, Kristen Lahati. Golden Globe ke-55. Keluar dari toilet ke kerumunan orang yang menunggu itu rasanya awkward. Tapi lebih awkward lagi kalau kamu baru aja memenangkan penghargaan. I knew it, I knew it. Christine, I'm just vamping. Come out here. Golden Globe ke-55 di tahun 98, Christine Lahati memenangkan aktris terbaik dalam serial drama Chicago Hope. Sayangnya dia sedang ada di toilet saat pengumumannya. Untungnya Robin Williams ada di sana untuk mewakilinya. Dia menghibur penonton dengan lawakannya. Sampai Lahati yang terlihat bingung dan malu berjalan menuju panggung. Dimana dia sambil menggeringkan tangannya ke handuk. Ya, kalau emang udah kebelet, emang harus pergi sih. You know, I was in the bathroom, Mom. Nomor 4, Madonna. Bridge Words ke-35. Tergelincir kue itu lucu sih. Tapi kalau ketarik dari panggung itu lebih lucu menurut gue. Saat jubah dramatisnya membentang, jubah itu tersangkut di leher Madonna dan secara kasar menariknya dari panggung. Secara fisik, Madonna sih baik-baik aja. Tapi kondisi mentalnya sih lain lagi ya. Dia bangun dengan rasa malu dan frustasi. Suaranya bisa kedengar bergetar saat dia menenangkan dirinya. Lalu dia bilang ke Jonathan Ross kalau dia menciptakan pertunjukan horor untuk semua orang. Dan dia menderita luka ringan karena jatohnya. Cobaan berat ini membuktikan kalau Madonna adalah seorang ratu. Dan orang yang profesional. Nomor 3, Mel Gibson. Golden Globe ke-73. Pokoknya jangan pernah deh ngelawan Ricky Gervais. Terima aja deh sindirannya. Sayangnya, Mel Gibson mempelajarinya dengan susah payah. Setelah disindir lagi oleh Gervais di Golden Globe 2016. Gibson naik ke panggung dan menyindir kembali Gervais. Lalu dia dibalas. Gervais keluar, mendekati mikrofon dan bertanya pada Gibson apa arti sugar tits. Menyindir komentar Gibson pada sersan polisi wanita yang menangkapnya. Gibson dengan cepat mengusir Gervais dan dia kelihatan bingung saat penonton tertawa dan kaget. Dengan itu Gibson bener-bener dipermalukan. Jangan deh ngelawan Gervais. Ekspresi Alan Cumming saja itu udah ngejelasin semuanya. Nomor 2, Miguel. Billboard Music Awards ke-20. Jangan pernah lompat ke penonton. Gak hanya kamu bisa digugat, tapi kamu juga berisiko melukai seseorang. Sayangnya, kedua hal ini terjadi di penghargaan musik Billboard di tahun 2013. Kita gak tau sih kenapa, tapi Miguel memutuskan untuk melompati sekelompok penonton. Menendang tepat di wajah perempuan dan menginjak perempuan lainnya ke atas panggung. Dia jelas merasa malu. Dia berbalik dan memeluk perempuan yang dia kira dia tendang. Tapi ternyata dua perempuan yang dia tendang sudah merasa kesakitan. Yang tertendang, Kiatisha menderita cedera kepala neurologis menurut pengacaranya. Yang lainnya, Cindy Sy menuntut Miguel untuk tagihan medis dan gajinya yang hilang. Sebelum kita lihat pilihan nomor satu kami, ini beberapa selebriti lainnya. Ini adalah Damien Chazelle, yang pertama menang dan nominasi nominasi terakhir. Dari kredits screenplay sebelumnya adalah Whiplash. Wow, this is amazing. I'm not going to lie to you, right now, they put up the wrong stuff on the teleprompter. This is for Aaron Eckhart and Paula Patton, and, uh... And I've never done this before, so I don't want to improvise on this. Oh, here you go. Okay. Oh, thanks. Here we go. Oh, my God. Wow. Okay, I'm going to... They have the same... Jade and Taylor have the same hair, kind of. Well, that's the thing, like, I mean, she is an impersonator of Taylor Swift, so it is a big compliment. Nomor satu, Taylor Swift dan Kanye West. 26 MTV Video Music Award. Kegagalan VMA 2009 itu bersejarah banget. Seperti yang kita tahu, Kanye menyerbu panggung, menyala Taylor Swift, dan ngatain penghargaannya. Dan ngeklaim kalau Beyonce yang harusnya menang. Yo, Taylor. Insiden itu benar-benar memalukan bagi Kanye West. Dia nggak hanya dicemooh di panggung, tapi banyak orang dalam industri hiburan mengkritik tindakannya dan mengkritik karakternya. Bahkan Barack Obama menyebutkannya Jackass. Tentu dia nggak kelihatan malu sih di saat itu. Dia bukan orang yang emang harus memperbaiki kesalahannya. Tapi ini benar-benar memalukan sih di mata kita. Dan itu ngerusak reputasinya yang kita kira sih nggak bisa diperbaiki. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Beritahu kami di komentar dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk setiap video kami. Terima kasih telah menonton!